Intro Asal Reset Dr. Lubyak Dasong tentang stunting di NTT Bisi buruk di NTT, ini data 2015, kita akan lihat nanti berbandingannya di data 2019 Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, selama saya mempersiapkan lapel ini Saya membaca artikelnya Dr. Bajain, itu ternyata masih cukup tinggi juga Tiga dari sepuluh bari TNTT mengalami visi buruk Sehingga ini, kalau terus-terus kita tidak ada langkah konkret yang kita lakukan Maka ke depan, yang 10-15 tahun ke depan kita akan kehilangan generasi yang smart Karena itu, mulai sekarang bagaimana kita berpikir Tertama kita yang di SMA ya, Majaputri kan SMA Kenapa SMA yang kita libatkan, karena itu tadi, Majaputri banyak di SMA Mungkin mudah-mudahan ke depan bisa lebih awal lagi di SMP lagi Sehingga bisa lebih bukti Nah, ini tujuan mengumpulkan kami adalah Memperajari hubungan status ekologi sosial Dengan konsumsi pangan dan hubungannya kepada status visi Kenapa remaja putri yang diambil tidak bermaksud membuat diskriminasi Tetapi memang remaja putri, kalau status visinya rendah menjadi penyumbang 80% Angkat kelahiran SMA Karena itu, kita setelah prioritas mengandalkan remaja putri dulu Tidak berarti remaja putranya diabaikan Cuma untuk setelah prioritas kita menangani remaja putri dulu Ini EWB yang sangat jauh Kemudian EWB yang sangat jauh Kemudian EWB yang sangat jauh Ini cara pengambilan sampelnya Kita pakai LAMISLU 97 Dari remaja itu kita coleh Sambil MIMANG adalah 288 Tetapi kegiatan yang terlihat semuanya adalah 300 Tetapi karena ada berdaftar saat perlihatan itu Sebelah data tidak dipakai Maka yang dipakai selesai Ini kegiatan analisis datanya Ini yang agak lama Sebenarnya kalau hanya riset di lapangan cukup Kemarinnya 2018 kita lakukan di SMA-SMA cukup Hanya untuk mencari yang membantu kita mengkola data ini Sudara, pada saat sekarang ini Kami sedang mengikuti diseminasi hasil penelitian Tanting oleh Dr. Budiaga Song Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut Ini pengetahuan visi Walaupun sudah cukup baik Jadi saya bisa Sesekali mungkin sebelah-seekali kita bisa menyempatkan Tetapi ada enumerator-enumerator lain Bisa dihubung kalau ini apa Jadi mungkin akan bagus Seandainya di satu-satu sekolah itu SMA, SMP Ada klinik isi kecil berapa ya? Saya ingin menyampaikan Sesi diskusi Penghargaan setinggi-tinggi dari kami Yang kebetulan POPI itu juga terlibat Walaupun secara tidak langsung Mendampingi anak-anak Bahwa apa yang sudah Ibu buat Untuk Kabupaten Kupang khususnya Dan untuk provinsi NPD ini Sudah sangat luar biasa Kita berikan aplaus untuk Ibu buat Ibu Yang selanjutnya Kembali saya ceritakan sedikit Saya tidak bertanya Ibu Karena sudah sungguh sangat luar biasa Hasil penelitiannya tadi Saya menemukan beberapa bagian yang Kita saya baru tahu Bahwa stunting itu Di klinik Di klinik Ada beberapa penyebab tadi Dan itu memberikan pengetahuan baru Yang mungkin Saya bisa bawa pulang juga Ke anak didik saya Yang ada di perbatasan sana Bahwa untuk penelitian Ini harus seperti ini Seperti ini Cukup banyak hal yang saya temukan Dari hasil penelitian yang Ibu dokter sudah sampaikan Ibu dokter orang yang ramah Mulai dari perkenalan awal Sampai hari ini juga Kami masih sempat diingatnya Itu luar biasa Tidak banyak orang seperti itu Gampang mengingat Siapa mitra dan waktu penelitian Jadi itu hal-hal lebih Yang ada pada Ibu Lodi Jadi sekali lagi Kami ingin ucapkan Selamat buat Ibu Lodi Yang terakhir ini Saya juga tertarik tadi Sempat disinggung bahwa Ada Tangan Apa namanya tadi Cangkose Jadi disini kami jadi makin tertarik Kira-kira peran kami di sekolah Untuk bisa edukasi kepada anak-anak kami Jagung bosen itu makanan kami Orang timur Tetapi kira-kira seperti apa Ibu jagung bosen Tadi sempat disinggung Sekiranya kami bisa masuk pada Makan lokal Makan lokal itu Materi pelajaran apa saja Yang ada hubungan dengan lokal Jadi Mungkin Ibu bisa Gambarkan sedikit tentang itu Sehingga kami bisa bawa pulang Mungkin itu saja Di awal Sekali lagi terima kasih Terima kasih Untuk kesempatan memberikan Ya Nama saya Andreas Dari Isma Negeri 1 Bupak Timur Ya Jangan bersama Terima kasih Untuk buruk tangi Yang bersedia Terima kasih Terima kasih Kami bisa mendapatkan Kondisi kesehatan Terima kasih 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 Yang kedua Yang ketua Ada sedikit Ilopasi baru Berkaitan dengan Taman untuk melakukan Klinik di sini Semoga ini Hal baru Kalian mendapatkan lagi Pola kewaksanaan Tentang klinik di sini Bagi kami, Bapak Bung Kuru, banyak terbatas dalam hal-hal tentang gisi Kalau seandainya kami mendapatkan tenaga khusus, ada di sekolah, per tahun gisi Apalagi ada klinik, ada pendidik gisi di sekolah Nanti Bapak Dokter, atau setiap puskesmas, sekolah kami berdekatan dengan puskesmas Kalau mungkin setiap minggu atau setiap bulan, ada di tenaga puskesmas yang memberikan informasi tentang gisi Kepada demanya-demanya putri, atau kepada sebuah warga sekolah, serasa ini satu kerja sama yang bagus Kami sangat menerima ini Pertama, mungkin rekan dan bose Ini sebenarnya, tadi seperti saya jelaskan, merupakan bagian dari Keranjutan riset ini Sehingga kami berdoa inovasi Bagaimana membuat Yang lebih spesifik, yang lebih Pemilihan dengan NDB Sehingga kami riset S3-nya itu tentang Pengembangan jagung bose instan kaya sat besi Nah, jagung bose instan kaya sat besi ini Supaya jangan panjang-panjang, kami Menyingkatnya menjadi jabi kasabe Jadung bose instan kaya sat besi Nah, itu sebenarnya Jadung bose biasa, lalu diproses secara instan Kemudian diperkaya dengan sat besi Inovasi, sehingga ini bisa dipakai untuk memobati anemia remaja putri Itu kami sudah coba kan di Pak Batak P Pak Batak P Di Ya, padahal Amin Ya, pesan-pesan dengan Hidayatullah itu Kalau penanganan anemia itu Secara normalnya Harus 4 bulan Karena satu siklus Pembentukan Kainoglobin darah 120 hari Tetapi puji Tuhan Dengan Menggunakan jabi kasabe Kemarin itu Jadung bose instan kaya sat besi Yang tadi Riset itu Hanya 2 bulan Sudah bisa Melainkan semua Habe respon Yang bisa turun Tapi sebenarnya Targetnya Tahun 2020 ini Kita akan menangani Anemir Bagaimana putri Di TPU dan TPS Itu dengan Jadung bose instan kaya sat besi Ya, itu Ini Tapi Menanggahan hasil ini Bisa Membeli segit Manfaat Untuk bagaimana kita Kedepan Lebih Perhatian Pada Status bisi Remaja putri kita Karena Itu tadi Status bisi Remaja putri kita Berpengaruh Sama positif Kepada Penyumbang Samping Karena Anemi Remaja putri Isi buruk Pada Remaja putri Berkontribusi 80% Pada Angka Kejadian Stunting Jadi Kalau Mau menangani Stunting Dimulai Dari Anak Stunting Saya pikir Itu Sudah hal yang Terlambat Karena Sudah terakhir Terjadi Kalau Mau menangani Stunting Untuk Tidak lagi Kedepan Bisa Ini Apa Langkah Awalnya Harus Dimulai Dari Remaja putri Karena Itu yang Menentukan Ada beberapa hal Yang Saya ingin Mendapat pengerasan Lebih lagi Dari Kepuludi Banyakan Disebutkan Bahwa Pola konsumsi Itu Lebih banyak Dari Yang Non Panam Ada Ini Di Penggian Nah Ini Bisa Jangan Mereka Memang Karena Kalau Terakhir Tandang Sayur Sendiri Sudah Menangani Sendiri Jadi Sampai Karena Tidak Konsumsi Pak Lepang Lepang Jadi Tidak Tidak Kalau misalnya kita dalam fast food, sweet, dan minuman manis tadi, sebetulnya sebagainya Apakah di sana kategori fast food itu apa? Apakah mungkin makanan bingan, bingan, bingan itu, atau kita di sini, yang berladi dan sebagainya Apakah sana mungkin makanan bingan yang menurut itu? Yang ini, kenapa kita langsung mendapatkan bingan dan mengolah data Karena memang kita harus melihat, ini sudah dikonversi Kalau, makanya ditanyakan di pusialan kita itu, sayurnya itu dibeli atau dari panen Terus, tadi makanya juga muncul, kenapa, bahwa lebih banyak mereka, apa, memerihara ternak, babi, ayam, sama bebek itu Ini muncul juga, karena itu juga bagian yang ditanyakan Jadi, sudah dikonversi, karena mereka sudah ada, makanya tadi ada software khusus di pengalaman data itu Karena, yaitu mengkonversi hal-hal yang seperti ini, saya pun juga tidak paham banyak Kemudian, yang di sana itu, kita di pusialan itu, yang mereka anggap khusus itu, itu kayak katanda ruda Jadi, mereka sarapan itu hanya paling bawah satu, ini katanda ruda, kemudian beli di siang itu alek-alek Jadi, memang secara energinya kan minuman manusia, jadi tadi status visinya memang secara ini bagus Tapi, mereka malah kekurangan energi kronis ini, karena itu tadi tidak bervariasi sumber panannya Hanya dari kapas putih itu saja Lalu, karbohidrat, ya iya, memang tadi, kalau ini yang paling apa itu, status visinya itu Kalau yang paling parah itu di energi, protein, dan karbohidrat Jadi, total energinya, total proteinnya, dan total karbohidratnya itu memang termasuk kategori kekurangan parah Jadi, tidak cukup memang, karena kalau kita bayangkan, anak-anak SD itu pulangnya jam 2 ya Nah, mereka jalan kaki ada loh, yang jalan kaki sampai 2 jam, seperti ini Nah, mereka sudah lewatkan jam makan, mereka sudah lewatkan jam makan pagi Kemudian, kami mengambil, kami mengambil data kemarin itu, kami bawa sarakan sama makan siang Supaya mereka bisa tetap fokus mengambil datanya, lalu ini saat penampilan datang Penyerahan Cendramata Kalau kita bisa bekerja sama yang lain, ya Untuk klinik, atau untuk penelitian yang selanjutnya, penelitian Terima kasih Pak dokter, boleh bawa kilis salah satu ya? Oh iya? SMA Bapak dok? Oh Bawa kilis salah satu ya? Iya Bawa kilis salah satu ya? Iya, bagian juga dari Bawa kilis salah satu ya? Oh iya Bawa kilis salah satu ya? Terima kasih Ya, ya Silahkan Ibu Udi dan Ibu Lingda Sangat ukur untuk berapa? Untuk status bisi kita Jadi, mudah-mudahan ini alal yang baik untuk klinik Lalu, ada juga semacam latak tenang-tenangan yang kami Ya Ya Simbangan dan alal kukur ikutnya Semoga bermanfaat untuk status bisi Kemudian putri kita ke depannya Semoga bermanfaat untuk klinik Ya ahorita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.